All right, kita langsung mulai aja ya. Sebenarnya hari ini kita mau bicarakan apa sih? All right. Jadi ya, as you guys all know, kita memang mau bahas sedikit info, ya nggak sedikit juga sih, lumayan bisa untuk menjadi bahan consideration untuk membangun karir di bidang yang sedang kalian titi, yaitu Pathway to Medical Residency in the US. Kalau boleh tahu, apakah kalian ada pikiran, ada thoughts untuk meneruskan karir sebagai dokter residen di US kah? Bagaimana dengan Najma? Kebetulan memang ada rencana pindah, jadi memang mau rencananya seperti itu. I see, oke. Nah, memang hari ini itu khusus untuk info session yang akan kita cover apa aja, yang pertama why we've got to obtain medical license sure in the US, lalu kita akan membicarakan juga tentang application process dan juga timelinenya for sure, lalu tips to increase your odds, your strength, and understanding US Emily itu apa sih, plus ada study plan strategis juga, and of course how Kaplan can help us. Nah, sebenarnya apa sih benefits-nya untuk kita obtaining a residency in the USA? Of course ya, dibanding negara-negara yang lain, memang di USA itu seorang dokter residen itu usually only takes like 3-5 years untuk menyelesaikan programnya, dan spesialnya lagi adalah all candidates, either IMGs dari US or non-US IMGs, semua kandidatnya itu enter the same application pool. apa itu application pool-nya, nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. And then, of course, karena ini juga help fill the anticipated doctor shortage in the United States, jadi memang kebetulan dari tahun ke tahun tingkat kebutuhan US akan dokter itu memang sedang tinggi-tingginya. Then, of course, competitive salaries, karena memang US adalah salah satu negara yang bisa memberikan pocket money yang lumayan oke dari negara-negara yang lain. Jadi, gimana sih sebenarnya proses aplikasi kita untuk menuju residency? Nah, kalian ini harus aware sama jargon-jargon dan singkatan-singkatan yang akan kalian hadapi nanti ketika kalian mau residency ke USA. Yang pertama ada ECFMG, lalu ada ERAS, dan ada MRMP. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih, ada yang udah tahu belum ECFMG itu apa? Yang tahu ECFMG itu apa, boleh silakan langsung di-unmute, sebutkan namanya, kalau benar saya kasih free e-book, Mad Essential Books, nanti ke emailnya. Silakan, ada yang tahu ECFMG itu apa? All right. Oke, sepertinya belum ada yang tahu ya ECFMG itu apa. Nanti kita akan bahas apa itu ECFMG. Jadi, intinya kita itu sebenarnya kalau mau residency ke USA, kita akan mendaftarkan diri kita ke ECFMG. Lalu nanti ECFMG yang akan verify our medical degree dari kampus medical kita. Dan, of course, the requirements, the most important requirements for ECFMG to help us to do the residency itu adalah passing USMLE step 1 dan juga step 2 CK. Dan, ya, ECFMG nanti yang akan finalize semuanya dan kita akan menerima certification dari ECFMG untuk meneruskan proses residency kita ke US. Nah, ada juga yang namanya ERAS. ERAS itu adalah satu pool seperti Job Street, tapi ini khusus untuk dokter resident USA, calon dokter resident USA. Jadi, kita akan apply melalui ERAS ini. Yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan itu selayaknya ketika kita mau apply untuk a job. Tapi, karena ini medical residency, makanya mereka akan butuh number one USMLE list course, lalu personal statement, of course, and CV, experiences, apa aja certifications-nya, photograph, letters of recommendations, dan juga mereka akan butuh list of programs you will apply to. Nanti semua ini akan diteruskan ke NRMP, karena setelah kalian submit your rank order list, mereka yang akan membantu kita untuk matching dengan program residency yang kita inginkan. Gampangnya seperti ini. Kita sudah lulus, let's say minimal banget, kita sudah lulus UKMPPD, tapi yang lebih amannya lagi itu sebenarnya ECFMG, kita sudah dapat STR, kita sudah menjadi dokter umum. Nah, kita apply ini, kita punya pikiran, oke, kayaknya aku mau residency nih ke USA. Kita apply lah ke ECFMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Nah, setelah kita apply ke ECFMG, nanti kita akan dikasih ID untuk kita ikutan tes USMLE. Nah, ECFMG ini nanti yang akan verified kita ke medical school kita, lalu mereka akan memberikan kita ID lagi untuk kita ambil tes USMLE, dan lalu setelah kita ambil tes USMLE, kita akan mendapatkan certification dari si ECFMG. Nah, USMLE score yang mereka butuhkan itu ada dua sebenarnya, tapi plus satu lagi nanti akan aku kasih tahu juga. Yang pertama yaitu step one, yang kedua step two CK, clinical knowledge, dan juga OET, Occupational English Test. Nah, nanti dari situ, setelah kita sudah mendapatkan certification dari ECFMG, kita sudah dapat score untuk USMLE kita, barulah kita akan apply ke pool, ke portal yang namanya ERAS, Electronic Residency Application Service. Nah, ini adalah portal online sebenarnya untuk para calon dokter residen. Lalu nanti mereka yang akan menghubungkan kita ke beberapa list hospital, yang bisa kita apply to, ada beberapa puluhan, bahkan ratusan hospital ya, around US. Nah, nanti kita akan melewati proses interviews sama beberapa hospitals juga. Lalu setelah kita sudah interview, kita akan order, rank order, kita akan melist rank order rumah sakit-rumah sakit yang sudah kita jalani interview-nya. Nah, biasanya rank order-nya itu nomor 1 sampai 10, nanti mereka, si rumah sakit juga akan order, punya mereka list nama-namanya siapa. Nah, nanti dari order itu, dari rank order itu, barulah NRMP, si National Resident Matching Program ini, yang akan melakukan proses matching kita dengan hospital. Barulah setelah itu, kita akan menjalani proses residensi kita. Yang, of course, akan terdaftar di Federation of State Medical Boards ya. Alright. Nah, kalau kalian pernah dengar, Mel, bukannya US Emily itu ada tiga step ya. Ada step one, step two, sama step three. Betul sekali, tapi kebetulan yang dibutuhkan oleh ECFMG itu hanya step one. Step two, CK. Dulu ada step two, CS, tapi sekarang sudah tidak ada dan digantung menjadi OET. Jadi, saya tidak perlu dong, Mel, untuk ambil step three. Well, sebenarnya perlu. Kenapa? karena proses matching itu sendiri, mereka, of course, akan melihat yang sertifikasi-nya itu lebih beautiful. Dan step three akan membuat CV Anda itu lebih beautiful ya. Nah, gimana nih jadi US Emily timeline-nya untuk kita nih, para IMGs. Oke, let's just say, dari medical school, kita udah receive our medical degree dari our school. lalu kita berencana, oke deh, kayaknya US Emily ini susah banget dan saya emang butuh benar-benar persiapan untuk menghadapi tes US Emily ini. Karena itu once in a lifetime ya. Gak once in a lifetime sih, once in seven years. Kamu baru bisa attempt US Emily yang selanjutnya lagi. Tapi memang akan ada record-nya. Nah, setelah kalian lulus dari medical school, seperti yang tadi barusan aku bilang, at least sudah dapat dokumen, sudah menjadi dokter umum atau lulus koas, lulus UKMPPD, itu kalian sudah boleh mulai memikirkan untuk prepare for US Emily with Kaplan ya. Karena memang Kaplan di Indonesia ini masih satu-satunya penyedia jasa US Emily preparation. Jadi kita bisa membantu Anda nanti untuk menuju ke sana. Nah, untuk US Emily step one butuh berapa lama sih sebenarnya persiapannya. Nah, it depends on you actually. Kita kasih range durasinya itu kira-kira mulai dari 3 sampai 12 bulan. Itulah persiapan si US Emily step one. Lalu US Emily step two CK-nya persiapannya kira-kira sekitar 3 sampai 9 bulan ya. It can be less than that. Makanya kita kasih range. Nah, during the time, kalian bisa dapatkan OET secara mandiri dan juga US clinical experience ya. Nanti akan ada yang membantu untuk US clinical experience-nya juga. Nah, setelah itu kalian akan receive ECFMG certification, bla bla bla, lewat IRAS, lewat NRMP, barulah kalian melakukan proses matching. Sorry, NRMP yang akan membantu kalian untuk melalui proses matching. Nah, jadi matching ini emang always happens once in a year, which is actually in March, dan application-nya itu juga submitted only once in a year, which is in September. Barulah nanti kalian setelah sudah mengikuti semua prosesnya, kalian akan melakukan residensi yang selalu mulai di bulan Jun atau Julai. It's a rule, it's a rule, it's a rule. Nah, barulah kalian kalau mau ambil US Emily step three, boleh diambil langsung US Emily step three-nya pada kalian masa residensi atau ketika kalian, misalnya dalam jangka waktu 12 dan 9 bulan ini, kalian lebih cepat selesainya, kalian mau ambil, sambil ngambil US Emily step three, itu bisa banget. Kenapa? Karena US Emily step three itu bisa diambil before residency to strengthen application and actually for visa purposes. Jadi ada beberapa dates yang harus kalian ingat nih. Dalam satu tahun, pokoknya di bulan Juni ini, kalian sudah mulai apply ke ICFMG dan juga mulai download-download ERAS, guide, dan segala macamnya. lalu nanti selama ini juga sampai mau ke bulan September, kalian boleh siapin all supporting documents ya, like letters of recommendation, letters of recommendation ini nanti kalian akan dapatkan setelah kalian punya clinical experience. Nah, it's actually needed to arrive at ICFMG to have available to ERAS by mid-September. Nah, karena kenapa? Karena nanti September itu kalian sudah bisa langsung mulai submitting your applications. Dan dari November ke sekitar Januari akhir, itu interview season biasanya untuk rumah sakit-rumah sakit yang sudah kalian apply to. dan di Februari, you will submit rank order list. Nah, this is actually the most important part if you want to do, if you want to get a match. Jadi, jangan sekali-kali merupakan untuk submitting rank order list ya. Baru lah nanti di mid-March itu akan ada match week di sana. Nah, Julailah mulai residency. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang data-data residency matching. Gimana sih kesempatan untuk para non-USIMGs untuk mendapatkan residency di USA? Kalau kita lihat by data, di tahun 2021, karena tahun 2021 ini belum selesai, makanya nanti residency-nya kan matching-nya ada lagi di tahun depan, makanya kita sediakan data di tahun 2021. Itu dibandingkan dengan 2020, first year residency position offered itu naik dari 34.000 sekian ke 35.000 sekian. Itu sekitar hampir 1.000 residency position offered di US. Nah, participation IMGs-nya itu bagaimana? Sama, naik juga. Dari 12.000 sekian sampai ke 13.000 sekian. Oke, bagaimana dengan matching-nya itu sendiri? Nah, kalau di tahun 2020, yang matching itu ada di sekitar 7.300 sekian, dan di 2021, itu naik sekitar 132 peserta yang bisa matching, sekitar 7.508. yang US-nya, of course, karena ini di US, dan juga residensinya juga di US, makanya matching mereka itu pasti matching rate-nya akan lebih tinggi dari non-US citizens IMGs. Jadi, mereka ada sekitar 59% dari total 5.295 peserta proses residensi. Comparing to non-US citizens IMGs, itu ada di sekitar 54,8% yang match. Jadi, hanya 45,2% yang did not match. Nah, ini adalah angka yang cukup tinggi kalau dibandingkan, disandingkan dengan kesempatan bisa residen dengan si US citizen IMGs. So, this is actually a good news for you. Nah, kita bisa lihat juga nih, di tahun 2021, yang saya dapat dari nrmp.org, ini memang sudah valid. di 2021 match rate by applicants, untuk US MD seniors, dari 19.866, yang match ada 18.000 sekian. Itu 93%, of course, because they are MD seniors. Bagaimana dengan yang US IMGs? Dari 5.000, seperti yang tadi kita bicarakan, ada 3.000 yang match. Sekitar 59,5. Dan dari non-US IMGs, dari 7.900 orang, itu ada 4.300 sekian yang match, which is 54,8%. Kenapa bisa tinggi banget sih matching-nya? Karena ya memang AAMC itu sudah predict kekurangan tenaga medical itu sekitar 125.000 primary care physicians, surgeons, dan juga medical specialists during the next decades. Dan juga, the US just passed legislation that will increase residency positions over the next five years funded through Medicare. Jadi, the largest increase itu sebenarnya akan terjadi dalam 25 tahun yang akan mendatang. Kita termasuk si 25 tahun prosesnya itu. Nah, kalau bisa dilihat dari tahun ke tahun pun, mulai dari tahun 2011, itu ke tahun 2021, number of non-US IMGs that match itu keep increasing. Tidak ada satu tahun pun di sini yang decrease. Selalu increase. apalagi yang paling jauh itu sekitar di tahun 2019 ke 2020. Karena memang lagi musimnya pandemik pada waktu itu ya. Nah, specialties apa aja sih yang top banget di kalangan non-US IMGs ini sering banget yang sering banget ditanya sama para peserta yang emang punya thoughts untuk ngambil residensi di USA? Of course, my answer would be internal medicine. Kenapa? Boleh dilihat di sini sendiri ya. Dari non-US IMGs itu ada 2.116 orang. Jadi, sekitar 25 persen, 25,42 persen itu non-US IMGs memang menempati atau mengambil program internal medicine. Yang lain kalian bisa lihat sendiri. Mulai dari family medicine, pediatrics, pathology, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, Mel, bisa nggak saya ambil internal medicine tapi saya mau ngambil program yang lain? Jawabannya, bisa. Caranya gimana? Nah, nanti kita akan ada bincang-bincang lagi nih, sharing session sih, lebih dari sharing session. sama dokter Michelle, itu dia adalah salah satu murid kapan yang sudah residensi di tahun kedua dan dia ambil double programs, which is internal medicine dan juga pediatrics. Oke. Nah, kalau dilihat dari income-nya juga sendiri, income untuk professional physicians average per tahun itu memang yang paling tinggi adalah di plastik surgery which is 526 ribu US dollars dalam satu tahun. Ini besar sekali. Dan, Mel, wah, apa bisa nggak ya saya ngambil program itu? Well, I cannot say that you cannot but yeah, you have to compete really hard. You have to try so hard to get this position actually. Jadi, nggak ada yang nggak bisa cuma memang competition-nya itu agak lebih berat karena saingannya juga dengan masyarakat US sendiri. Seperti itu. Nah, biasanya sih kalau non-IMG itu yang paling banyak dari kita itu mulai dari pediatrics sampai sampai ke pathology masih ada. OBGYN masih ada juga. Nah, gimana sih caranya saya dapat residency interviews? kalau kita lihat lagi dari datanya ya, memang ups, All right. Percentage of applications receiving and in-depth review itu ada di sekitar 49% out of 100% of applicants. Ini cara ilanginnya gimana nih? All right. sedangkan percentage of applications yang rejected based on a standardized screening process itu ada di angka 45%. Ini cukup tinggi. Kenapa orang-orang bisa nggak sampai di screening process? Itu banyak hal sekali. Pertama, dari attempts-nya. Karena USM itu ada maximum attempts untuk mengambil test-nya. Yang kedua, letters of recommendation. yang ketiga, personal statements. Dan juga pribadi masing-masing apa yang terjadi di interview lebih ke teknis sebenarnya. Apa yang terjadi di interview dan apa yang terjadi di dalam CV dan your application documents itu juga menjadi bahan pertimbangan mereka untuk apakah kita akan lanjut ke interview atau enggak atau apakah residensi kita itu akan gampang atau enggak. jadi intinya US Residency Program itu yang sudah kita tarik kesimpulannya, selection prosesnya itu first cut of course ada di US Emily Scores. Kenapa US Emily Scores matters? Karena US Emily ini adalah tes untuk find out apakah our medical knowledge itu sama dengan standardnya American medical knowledge. Make sense ya? Lalu second cut of course your application packages. Seperti yang tadi saya bilang ada letter of recommendations dan yang lain sebagainya. the third cut of course the interviews how it goes they will actually see your personalities gimana your professionalism your appearance dan lain sebagainya. Nah yang fourth cut of course rankings decided. Jadi ini harus hati-hati banget. Ingatkan tadi kalau kita sebelum sorry sesudah interview itu kita akan ada yang namanya rank order list. Nah rankingnya ini harus sangat hati-hati sama aja seperti waktu kalian apply untuk universities kalian akan melihat kabilitas kalian. Apakah saya oke untuk universitas ini? apakah standar universitas ini bisa saya penuhi? Nah itu sama juga dengan ranking decided. Jadi dari interview kita bisa lihat with our common sense gitu apakah interview-nya ini positive dari rumah sakitnya apakah juga positive jangan sampai kita terlalu meninggikan standar dan being a stubborn person gitu ya misalnya oke pokoknya saya nggak mau tahu saya maunya di rumah sakit A walaupun saya nggak ada interview di sana misalnya seperti itu jadi rankings decided itu memang perlu sekali nah dari tadi kita udah ngomongin USMLE USMLE terus apa sih sebenarnya USMLE nah USMLE itu seperti singkatannya United States Medical License Examinations itu adalah tes yang tadi kita sudah bicarakan jadi tes itu untuk si US medical standard itu tahu apakah pengetahuan medical kita itu sudah memenuhi standardnya untuk residency di US ada beberapa hal sebenarnya yang ganti yang berganti yang changing dari tahun lalu ke tahun ini contohnya adalah di tahun ini mulai dari Januari itu step satu udah moving to pass and fail sebelumnya mereka standarnya adalah numeric score jadi kalau sekarang hanya pass and fail ada positive ada negatifnya positifnya adalah oke kita pass kita happy kita fail kita sedih as simple as that tapi di belakang itu kita gak tahu apakah kita pass itu dengan nilai yang pas-pasan atau kita pass dengan nilai yang oke banget dan juga of course akan lebih banyak saingan kita dari US IMG yang akan pass seperti itu nah yang berganti lagi adalah exam attempts itu reducing dari 6 kali ke 4 kali dan step to CS nya itu sudah disuspend sekarang ECFMG ada new requirements namanya OET yang tadi barusan saya bilang Occupational English Test nah jadi ini efeknya gimana nih sama IMGs jadi setelah changing other factors of course akan ada beberapa hal yang menjadi penting dalam competitiveness gitulah in the match yang pertama karena step 1 sudah tidak ada numeric score makanya mereka akan melihat step 2CK score so step 2CK does matter dan of course yang tadi sudah bikin your CV beautiful your step 3 score numbers of attempts on USM Lee jadi logically kalau rumah sakit yang sedang kita lakukan proses interview meng-interview kita dan kita ada 2 kali attempts sorry 1 kali attempts which is 2 times test dan saingan kita itu hampir semuanya hampir 80% 90% itu hanya melakukan 1 kali test aja logically hospitals will prefer the ones who only take once of the test ya dan juga academic performance in medical school mereka akan consider your clinical experience opportunities your letters of recommendations dari siapa and of course your year of medical school graduations juga akan dilihat nah apa aja sekarang requirements for ECFMG certification for 2022 2023 match karena step to cs itu sudah disuspended makanya ECFMG has created special requirements menjadi all IMGs must pass a qualified English examination yang tadi kita sudah bicarakan OET Occupational English Test dengan score di grade B atau 350 on all four components nah OET ini itu hampir sama seperti IELTS ada speaking writing reading listening memang basically ini adalah English proficiency test bedanya OET ini pakai medical terminologies nah itu udah your everyday languages ya jadi you don't have to worry about OET everybody can pass 350 nah applicant can't have failed any step exam more than once of course seperti yang tadi saya sudah bicarakan sebelumnya ya and applicant must have taken or registered for a step exam since at least 2021 sekarang kita sudah aman karena ini sudah di tahun 2022 and applicants must not be bare from applying for ECFM certifications or US Army examinations kalau semuanya requirements ini sudah oke jadi applicants ini are eligible to apply through any one of the following six pathways nah untuk tahu lebih jelas tentang apa aja itu detailnya dari pathways pathways yang di require sama ECFMG kalian bisa langsung aja visit the website of ECFMG.com itu detailnya banyak sekali dan sangat jelas pathway yang pertama of course already licensed to practice medicine in another country for example in any time between 2018 to the present or in the options or pathway number two you already pass an objective structured clinical examination and this exam actually must have been taken since January 1st 2021 boleh juga exams dari UK Island Canada Australia New Zealand dan pathway yang ketiga medical school accredited by agency recognized by World Federation of Medical Education makanya kenapa setiap orang pasti yang visit ke Kaplan itu pasti saya akan tanya boleh tahu lulusan universitas mana karena di Indonesia mostly thank God mostly universities dengan FK itu sudah recognized by World Federation for Medical Education Ada beberapa yang belum tapi mungkin sedang proses makanya kita mesti cek dulu universitinya Pathway yang nomor empat yang kalian bisa coba itu medical school accredited by agency that has received a determination of comparability by national committee on MCFMEA boleh dibaca nanti lebih lengkapnya dan detailnya di ecfmg.com atau pathway yang nomor lima medical school issues degree jointly with the US medical school accredited by liaison LCME atau pathway yang nomor enam evaluation of clinical passion encounters by licensed physicians jadi kalau applicants who do not meet eligibility requirements from pathway 1 until number 5 bisa lewat dari pathway 6 ini untuk yang lebih lengkapnya boleh langsung visit aja ke si ECFMG again free time sudah saya ngomong seperti ini selain hal itu juga apalagi yang berganti dari USMLE test ini dari tahun ke tahun dari decades to decades di tahun 1980-an model soalnya USMLE itu adalah single jump aka yang seperti ini coba boleh dibaca yang tahu jawabannya boleh silakan langsung aja di unmute nanti kita kasih kalau benar kita kasih buku Kaplan Matt Essential Books tadi kan belum ada yang dapat sekarang boleh silakan baca dulu oke ada yang tahu jawabannya boleh silakan di raise hand halo oke aku panggil aja ya coba Muhammad Kori coba Muhammad Kori boleh silakan di unmute kira-kira yang mana jawabannya Kori seingat-ingat Kori ya silakan kalau dia oral trust biasanya starting drop starting drop let's see ya yeay Kori boleh silakan kamu masih ada nomor Whatsapp ya boleh silakan di kirim nama lengkap dan juga emailnya ke Whatsapp habis selesai lecture-in aja boleh alright great job nah kalau single jump kan pertanyaannya modelnya seperti ini di tahun 1990-an berubah menjadi double jump jadi ada seperti study case-nya di sana ada ada case yang ditampilkan tapi tetap pertanyaannya itu apa ya direct answer sama seperti tadi ini jawaban yang di start it kalau sekarang sudah menjadi triple jump ada case-nya tapi options-nya itu dari A sampai I itu sudah diagnose ya nah boleh dibaca dulu yang tahu jawabannya boleh silakan di raise hand terima kasih Oke, ada yang tahu jawabannya? Boleh silakan raise hand. Beserta hari ini malu-malu ya. Oke, ada Reza. Reza, boleh silakan di-unmute Reza. Halo Reza. Oh, sepertinya dia lagi lecture ya. Oke, kita ke cewek ya. Ada Afina Fazza. Silakan Afina di-unmute. Oke, yuk mau coba? Ini sepertinya biokim. Kayaknya sih C mungkin ya. Oke. It inhibits synthetis of beta glucan? Sure? Not sure, tapi. Maybe ya. All right, kita cari second option ya. Oke. All right, thank you very much. Mak, ya sama-sama Pak. Oke, coba kelaran kita. Clara. Boleh silakan di-unmute Clara. Biasanya kalau udah dokter umum ini udah lupa nih biasanya nih. Ini pelajaran zaman dahulu kala ya, Kak Clara. Iya, Kak. Udah lupa. Udah lupa ya. Ya udah, ditebak-tebak aja coba bagaimana. Mungkin yang B. D, delta? Bukan, yang B, beta. Bravo. Delta of or bravo? Bravo. All right. Bravo ya? Yang bravo, ya. Bravo. Oke, thank you very much. Yuk, coba kita lihat jawabannya adalah. Yeay, Clara betul. Oke, Clara boleh. Masih ada nomor WhatsAppku enggak ya, Clara? Bisa, masih ada. Ya, boleh silakan di-tirimkan alamat email yang lengkap dan juga namanya ya. Iya, baik. Thank you. Oke, great. Nah, untuk persiap, sorry. U.S. Emily, step one, Q-Banks. Nah, jadi Q-Banks ini kan memang salah satu hal yang penting banget untuk kita review-review lagi kan. Dan juga untuk tahu kira-kira tuh yang akan keluar tuh kayak gimana sih modelannya. Nah, salah satunya lagi ini juga. Dengan triple jump questions dan ada gambarnya juga. Boleh silakan dibaca dan dijawab. Oh, ada Fania tadi yang jawab. Fania dan Bobi juga menjawab P. Fania dan Bobi, boleh silakan. Kalau masih ada nomor WhatsAppku, kirim alamat email kalian ya ke nomor WhatsAppku. Nanti akan kukirimkan Matt Essential Books... Oke, silakan raise hand. Atau seperti Bobi dan Fania, boleh juga nih diketik di kolom chat jawabannya. Oh, masih baca mungkin. Oke, Admi ada di chat. Bobi lagi. Bobi, boleh di-unview dulu nggak Bobi? Mau dengar suaranya Bobi ini. Hai, Bobi. Halo, Kak. Oke, halo. Bobi, lulusan universitas mana nih Bob? Dari UPN Petran Jakarta. Oke. Udah isyip? Atau sudah dokter umum? Sudah dokter umum, Kak. Wah, that's great. Good to know that. Tadi jawabannya apa, Bobi? Yang C, kalau nggak salah. Jawabannya yang F. Udah dokter umum ya, jadi udah review lagi yang lama-lama. All right, thank you, Bobi. Thank you, Kak. All right. Oke, sekarang kita coba bicarakan tentang understanding USM lead exams. Secara garis besar ya, gambaran USM lead test itu kayak apa sih? Nah, USM lead test itu kan ada yang step one, step two, CK, sama step three. Itu ya. Nah, step one-nya itu ya mostly like basic science. Banyak banget dokter yang dari Kaplan itu yang sharing kalau USM lead step one ini yang paling tricky. Mereka bilang difficult. Sebenarnya sih nggak difficult ya. Tapi karena memang sudah lewat E-shape kebanyakan yang sudah lewat koas, itu dari semester satu sampai semester enam dan tujuh basic science-nya itu udah agak-agak blur, udah agak-agak lupa. Karena yang topiknya dari step one itu ada di anatomi, behavioral science, biochemistry, blah, 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 antifisiology ya. Itu semua memang ada di masa-masa preklinik. Makanya kenapa step one itu juga takes longer time to prepare. Karena besides kita review dan mengingat-ingat ulang apa yang sudah kita pelajari dari semester satu sampai semester enam atau tujuh. Dan kita juga akan mendapatkan materi baru yang merupakan standard-nya medical di USA. Nah, exams-nya itu berapa lama? Exams-nya itu ada eight hour exam. Yes, it takes long time. Karena akan ada seven blocks. Biasanya sih satu blocks itu sekitar, I don't know how many questions for sure. Tapi biasanya akan menghabiskan waktu selama satu jam. Jadi tujuh jam plus satu jam recessed. Jadi totalnya eight hour exam. Akan ada total dari si tujuh blocks itu adalah 280 questions maksimum. Jadi satu blocks itu mungkin sekitar tiga puluhan soal ya. Kalau my math is not wrong. Nah, passing score-nya apa? Seperti yang tadi kita sudah bicarakan ada di pass atau fail. Kita sudah tidak ada numeric score lagi. Passing rate-nya ada di 73%. Sedangkan step to CK itu sebenarnya assessment and applications of patients' initial diagnosis and treatment. Ini ada di clinical knowledge. Biasanya ada di internal medicine, pediatrics, surgery, OBGYN, psychiatry. Nah, test-nya ini memakan waktu lebih lama dari step one. Yaitu nine hour exams. Ada eight blocks. Maximum dari eight blocks itu 318 questions maksimumnya ya. Passing rate-nya itu ada di angka 214. Dan ya, sekitar 75% lah bisa pass. 214 itu pas-pasan sekali. Ya, kalau sekarang I would say score 230-240 itu sudah amat-sangat aman dan kesempatan matchingnya itu besar. Nah, requirements yang lainnya yang diperlukan sama si ECFMG adalah occupational English test. Ini adalah English profisiensi. yaitu ya yang mereka cuma mau tahu aja sih, communications dan spoken English profisiensi kita itu seperti apa, sebagaimana lancarnya. Itu ada di listening, reading, writing, dan juga speaking. Pass fail-nya itu ada di angka standar 350 atau passing grade-nya tadi B. Nah, kalau step three, sesuatu yang bisa mendukung kita untuk bisa mempercantik CV kita ini, itu lebih ke patient care. Pembahasannya itu sama seperti step two CK, ada di internal medicine, pediatrics, sampai ke psychiatry. Examnya takes longer than any other exams. Which is two-day exam. Karena mereka akan ada multiple choice questions dan juga clinical case simulations. Clinical case simulations-nya computerized ya. Nah, passing score-nya itu hanya di 196 saja. Dengan passing grade-nya rata-rata 84 persen, karena memang sudah pernah ambil step two CK. Jadi step three ini preparation-nya juga nggak terlalu lama sih sebenarnya. Nah, the best way to prepare for you as Emily ini gimana sih? Of course, you follow a study plan. Karena menjadi dokter resident di negara orang itu butuh preparation yang amat sangat matang. Jadi you have to provide structure of your preparation time. You have to approach content areas strategically to maximize your score. Apa sih content areas? Nanti kita akan bicarakan. Plan to have content study time dan question practice time itu apa? Nanti kita akan bicarakan. Then you have to learn how to learn from your mistakes. Nah, inilah si content dan questions-nya tadi. Jadi kita percaya ya, sistem yang uplan itu seperti ini. Jadi kita akan membekali diri kita dengan content atau fondasi atau basic yang kuat dulu dengan melakukan self-study, kita akan support dengan material-materials yang kita punya dari captain, cue banks, diagnostic test, dan videos-videos, buku. Itu kita untuk memperkuat fondasi kita, barulah kita akan menuju ke question times ini. Yang topical questions review. Jadi questions itu biasanya merupakan kegiatan pengayaan bersama dokter secara langsung. Aka masa perkuliahan, masa kelas. Kenapa ini muter? Of course, once you have yourself benar-benar fully content dan melewati masa pengayaan, kamu tetap harus review dan juga baca rekomendasi-rekomendasi bacaan dan links atau website atau apapun itu yang akan disediakan sama dokter dan your advisors di masa questions time kita ini. Alright, the experts you deserve, the prep you need, the score you want. That's what we do. So, why Kaplan? Karena memang kita world's greatest faculty, karena kita memang our master faculty itu udah an elite group of MD, DO, PhD professionals who are actually experts in their field with more than 145 years of teaching experience. So, you don't have to worry. Selain dari teaching experience, networking, no doubts. Top quality medical education. Karena apa? Karena Kaplan offers the most up-to-date medical content allowing students to integrate the knowledge necessarily to succeed on the USMLE exams, of course. And, this is the most important part, flexible study options. You can study in New York atau online from everywhere. Nah, jadi it actually, you can actually see yourself first, ya. Apa yang menurutmu the best for you? Are you actually capable to study at home, online, or in person? No worries. Either online atau offline, Kaplan menyediakan lecture notes, on-demand videos, kita punya juga diagnostic exam, assessment exams, full-length simulations exams, dan the most important thing, Q-Banks. Nah, kita juga sudah menyediakan study plan untuk kalian. Jadi, mulai dari anatomi, apa saja yang harus kalian lakukan, ada reading-nya, ada checking your current understanding, dan lain-lain sebagainya, up until every single thing that you need to know. dan juga kita punya banyak sekali resources. Mulai dari videos, materi bacaan, books, Q-Banks, dan lain-lain. Nah, Kaplan Step 1 Q-Banks itu juga memberikan you the ultimate in prescribed practice by combining our renowned Q-Banks, ya. Mulai dari test-like interface. Ada berapa Q-Banks questions, banyak sekali, 3,000 lebih. Strategi sessions, 3D, and bio-digital images. Dan juga two full-length simulated exams. Nah, ada beberapa options yang kita tawarkan, actually. Yang pertama, yaitu ada in-center plus live. Nah, ini adalah, depend on your learning style again, ini adalah yang in-person, ya. Jadi, keunggulannya apa nih yang online sama yang in-person? Ya, of course, kalau in-person kita akan ketemu dengan the real person, the real smart brains everywhere, the real networks, the real people that we can talk to, the real people that we can build our networking with. Jadi, you can actually fully immerse yourself in your US Emily studies in an engaging and supportive centers, karena memang akan, Anda akan bertemu banyak sekali orang dari berbagai backgrounds di center kami di New York City. You can actually receive personal US Emily and residency advising from top faculty and also advisors. Ya, ada weekly workshops juga untuk both critical thinking dan career advancement, dan juga easy networking with fellow students and physicians, ya. Nah, kenapa sih kapan adanya di New York? Nggak ada di LA. Aku ada saudara nih di LA, banyak banget yang bilang seperti itu, ya. Kenapa New York? Karena New York adalah kota yang IMG-friendly. Kota dengan IMG-friendly hospitals. Ya, ada banyak sekali hospital yang friendly sama IMGs. Ada Albert Einstein, Bronx Lebanon Hospital, Mount Sinai, blah, blah, blah. Atau, oke, Mel, saya sambil kerja nih di Indonesia, atau saya sambil isyik di Indonesia. Kayaknya mau ambil live online dulu deh. Step one-nya, nanti step two sih kayaknya baru berangkat ke New York. Well, it's free for you. Live online itu hampir sama seperti in center, bedanya adalah you don't meet the person face-to-face directly, ya. Hanya bayi layar aja seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi, you can actually do it at home from everywhere. 14 weeks of live online interactive lectures by top faculty. Personalized live online medical advising juga ada. Individual study plans juga kita sediakan. Dan residency time and support. Then, of course, you will get the access to Kaplan Facebook community with tips and test taking strategies, ya. Kita juga ada on demand. On demand itu adalah program kalian untuk study by yourself. Kita akan sediakan books, videos, post-test questions, dan hal-hal yang bisa Anda akses either by book yang akan kita kirimkan dan juga by system. All right. So, saya membuka Q&A. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan ditanyakan sekitar residensi ini. All right. William, do you have anything to say? Oke, ini enggak ada yang mau tanya, nih. Oke, mau nanya, deh. Oh, iya. Sorry. Kayak tertaksa, ya, William. Oke, mau nanya, deh. Tadi mau ngetik, tadi mau ngetik. Oh, iya, iya. Oke, oke. Silakan, William. Apa ada ease limitnya? Terus, apa untuk license medicalnya, Pak, di sini harus masih aktif atau kalau misalnya sudah enggak aktif, bisa lanjut ke kapan? Maksudnya license medical aktif itu gimana, ya? Jadi, saya kan sudah punya STR, nih. Cuma baru dua bulan ini enggak aktif. Oke. Thank you. Sebenarnya kita tidak membutuhkan STR, sih. Yang dibutuhkan sama ICFMG itu adalah medical degree sama si sumpah dokter itu, sertifikat sumpah dokter. Jadi, kita enggak requires untuk menyerahkan STR itu. Jadi, ya, enggak ada time limit. Oke. Age limit? Soalnya, kayak, jujur saya, usianya sudah 35, ya, berarti di sini kan udah enggak bisa spesialis lagi, gitu. Sekarang, sorry, boleh tahu? Sekarang William dokter umum atau? Umum. Masih dokter umum, ya? Iya. Berarti lulusan tahun berapa, nih? Saya 2012, ya. 2012, ya. Aku ada yang lulusan 2001, sih, sedang prep di USA. Jadi, tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah. Baiklah. Itu bagus. Oke. Terima kasih. Jangan risau. Oke, yang lain yuk. Kalau mau bertanya, boleh silakan langsung di-unmute aja atau ketik pertanyaannya atau raise hand supaya saya bisa unmute Anda. Clara, boleh silakan di-unmute, Clara. Oh ya, selamat siang, Kak. Ya, mau nanya. Kalau yang untuk nanti setelah dari IRAS terus ke NRMP, kan nanti ada yang match itu tadi, yang sesuai rank list-nya. Nah, itu yang direngkan itu sesuai dengan program yang diinginkan? Betul sekali. Dengan program yang diinginkan dari beberapa hospitals yang sudah kalian jalankan interview-nya. Oh. Jadi, setelah dari interview-nya itu? Betul. Setelah interview, baru bikin rank order list. Jadi, jangan sebelum interview sudah bikin rank order list. Tidak. Tapi, memang waktunya, periode waktunya juga sudah diatur sedemikian rupa. Jadi, kalian tidak bisa ngerank order list pada saat interview season. Jadi, interview season, mereka akan biarkan, oke, kalian sudah waktu, saatnya adalah untuk interview, jadi rank order list tidak bisa diakses. Rank order list bisa diakses hanya di bulan Februari. Nanti berarti yang dari, apa namanya, setelah kita match itu, itu menentukan kita yang mendapatkan program yang apa gitu ya, Kak? Betul sekali. Oh. Jadi, misalnya mau internal medicine, atau misalnya mau yang ke arah dermatologi atau yang pediatri, itu sesuai hasilnya interview-nya. Betul sekali. Betul sekali. Plus, which hospitals? Oh, gitu. Oke, oke, oke. Sudah jelas, sudah jelas. Maka, hampir sama sih sebenarnya ya sama Indonesia ya. Iya. Cuman, saya nggak tahu banyak sih tentang di Indonesia apakah ada programnya seperti NRMP ini atau tidak. ada apa enggak ya sebenarnya ya kalau di Indonesia? Biasanya sih langsung apa, kalau yang setelah saya sih sejauh ini ya daftar kita suatu universitas sendiri, nanti ada waktu yang ditentukannya, nanti setelah hasil tes itu juga ada interview, ada hasil tes tulisnya gitu sih. I see. Tapi, through universities ya? Iya. Ah, I see. Peri universitas ya. Ya, betul. All right, great. Thank you. Reza, mau nanya kalau udah residensi chance-nya lebih besar, Kak? Maksudnya gimana nih? Kalau udah residensi di Indonesia atau gimana? Reza, boleh silahkan di-unmute? Reza. Maksudnya residensi change, kalau udah residensi change-nya lebih besar nggak? Kalau kita udah residensi atau graduate atau udah residensi di negara lain atau di Indonesia itu untuk chance lanjut ke sana lebih besar atau mending habis dokter umum langsung ke sana gitu. I see. Oke. Thank you. Nggak ada requirement sebenarnya sih whether you have done the residency in another country will support the chance to get the residency in the US akan lebih besar atau enggak. There is no exact answers and exact promises actually for that. Tapi kenapa begitu? Karena benda kontinent ya kebanyakan ya. Jadi kan beda daerah kadang residensinya itu standarnya beda, penyakit-penyakit yang di handle juga biasanya beda, makanya kenapa harus ada USMLE dan they will actually see the requirements dari ECFMG yang sudah dilolosin sama ECFMG itu, lebih ke situ. Jadi either kalian dokter umum baru residensi atau dari ISIP baru residensi atau sudah specialist di sini baru mau residensi juga di sana, they will not see that. Seperti itu. ini admin Medsos Kaplan sudah niklan ya. Ngomong-ngomong kalau kalian mau tahu gimana realnya, kita sama-sama ngobrol, karena aku juga mau ngobrol juga sama Dr. Michelle. Kebetulan Dr. Michelle itu memang sudah residensi di sana. Salah satu murid Kaplan yang sudah residensi di US yang tadi aku ceritain dapat double program nanti hari Jumat tanggal 9 Desember itu jam 9 pagi karena kita nyesuaiin sama waktu malamnya Dr. Michelle kita akan ada sharing session nanti sama dia. Kita tanya-tanya yang lebih detailnya lagi ke Dr. Michelle karena dia yang merasakan sudah residensi ke sana. Kalau mau daftar boleh langsung daftar aja ada di chat zoom kita di situ. boleh di copy paste dulu kali ya nanti baru daftar atau kalau mau daftar sekarang juga gak masalah. Jadi oh iya si Dr. Michelle ini juga step one-nya itu kalau gak salah dia dapat 260 deh dari standarnya dulu tuh kalau numeric score itu USM list score step one itu standarnya 198 kalau gak salah dia dapat 260 score-nya. Gimana itu caranya? kita bisa tanya sama Dr. Michelle. Oke ada yang lain lagi yang mau tanya? Ingin bertanya, Kak? Silahkan, Kori. Ini kan, Kak program-nya kan residensi jadi kita misalnya kita ngambil residensi di Indonesia kan kalau di residensi di Indonesia itu kan udah sama magister dia dia dapat kelas spesialis sama magisternya gitu kan kalau di Indonesia kalau misalkan kapan nerima gak gak kalau misalkan kita ngambil PSD atau konsultan gitu, Kak? Pertanyaannya gimana? Sorry, bisa diulangin? Kori? Kapan ada buka kayak untuk konsultannya gitu gak atau kayak sama PSD gitu, Kak? Yang kayak S2-nya S2-nya. Oh, oke. S2 untuk medical atau untuk program-program lain? program medical oh, oke. Kalau untuk program medical kebetulan sekarang sih belum ada ya yang untuk S2-nya yang untuk medical-nya jadi eh, medical magisternya jadi untuk sekarang sampai saat ini Kaplan Medical hanya menyediakan preparation untuk USM but let me ask first udah gila udah ada belum untuk program magister yang medical dari si Kaplan? Belum ada ya? Sure. that's not my program that's why I ask my friend jadi sejauh ini sih yang saya tahu lebih ke bisnis ya gilang ya bisnis, economy lebih ke bisnis, economy kalau untuk kedokteran belum ada semoga nanti kedepannya ada ya oke kak alright great you're welcome ada lagi yang mau bertanya silahkan oke ada lagi yang mau bertanya alright kalau gak ada lagi yang mau bertanya saya rasa kita akan tutup infosation kita untuk hari ini kalau misalnya di infosation ini kalian masih oke aku bingung nih masih mau nanya apa ya kayaknya pertanyaannya banyak masih di kepala tapi ngeluarinnya susah saking banyaknya nah boleh langsung aja consult ke nomor Kaplan Medical itu nomor Kaplan Medical juga udah di share sama active medsos kita yang ada di chat zoom kita yang ada disini tapi saya rasa semua orang disini sudah dapet official nomornya Kaplan Medical ya so if you guys have any questions or anything to say or any thoughts yang mau consult dari sekarang masih pikir-pikir atau hanya sekedar mau curhat kok jadi open curhat nah boleh langsung aja whatsapp ke nomornya Kaplan Official kebetulan memang nomornya itu nomor aku yang pegang jadi akan aku yang jawab nanti kalau memang bisa dibantu aku akan bantu kalau memang gak bisa dibantu nanti aku akan coba consult ke yang lebih oke lagi ke director ku atau ke global director ku setelah udah dapet jawabannya baru aku akan get back to you ya so thank you very much by the way guys for your coming you can actually unmute yourself and have a nice day thank you bye thank you thank you 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 you